Sementara itu pemirsa tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengungkap adanya suplai dana geng motor yang diduga didapat dari pekerja seks komersial yang kerap menjajahkan diri lewat aplikasi online. Dana tersebut dibelikan untuk membeli minuman keras sebelum beraksi. Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengungkap adanya suplai dana kepada komplotan geng motor berdasarkan penyidikan dari belasan anggota geng motor yang berhasil ditangkap. Dana tersebut diduga berasal dari pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polresta Jambi, Kongpol Handres mengatakan antara geng motor dan PSK itu saling simbiosis mutualisme dengan melakukan pengamanan. Jika ada pria hidung belang yang enggan membayar, komplotan geng motor itu yang bertindak dengan mengancam pria tersebut. Para komplotan geng motor ini mendapat upah atas hal itu dan uang yang diberi itu kemudian kembali dibelikan minuman keras yang mana miras tersebut dikonsumsi sebelum melakukan aksi teror ataupun melakukan pencurian dan kekerasan. Dengan meminum minuman keras itu mereka mengaku menghilangkan rasa takut sehingga berbuat brutal di jalanan. Konstitusi online itu gimana hubungannya? Untuknya antara dengan konstitusi online dengan gedok menggunakan aplikasi Mi Chat ini dia berapliasi, dalam artian mereka saling bergantungan, saling menguntungkan simbiosis mutualisme. Cewek-cewek Mi Chat ini merasa aman karena jika terjadi apa-apa sama mereka, dalam artian konsumennya tidak membayar, maka dia tinggal menghubungi anak-anak geng motor ini kemudian akan dipaksa untuk membayar. Hal ini sudah akan terjadi sekitar 10 bulan yang lalu kita ungkap karena ini terjadi di Hotel Arisman, bisik kap, dan motor korban digadaikan untuk membayar cewek ini. Nah, hasil dari cewek ini melakukan konstitusi online dan juga sebagian dibelikan untuk minuman keras bagi anak-anak geng motor ini. Dan kadangkala, kendaraan bermotor yang digunakan oleh geng motor ini adalah kendaraan dari Cewek-cewek Mi Chat ini juga. Hingga saat ini, polisi masih memburu komplotan geng motor lain yang sudah sangat meresahkan tersebut. Di Masanjaya, CKTV, melaporkan.